Terima kasih. Terima kasih. Kejadian apa saja atau hal-hal apa saja yang terjadi yang pernah membuat saya merasa sakit hati atau melukai hati saya. Silahkan bisa dituliskan. Tiga poin. Saya kasih waktu kurang lebih dua menit ya Bapak Ibu ya. Sudahkah Bapak Ibu? Baik. Sudah? Dari ketiga nomor yang tadi sudah ditulis? Dari ketiga nomor yang ditulis? Kira-kira yang mana yang levelnya ataupun yang kadarnya lebih berat? Salah satu diantara tiga, yang manakah yang kadarnya dirasa lebih berat? Sudah? Jika sudah, bagaimana perasaan negatif saya ketika itu? Wah mungkin dia maksudnya mau menjatuhkan saya. Dia memang tidak suka sama saya misalnya. Saya berikan waktu kurang lebih satu menit ya Bapak Ibu ya. Sudahkah Bapak Ibu? Baik. Untuk poin yang ketiga, tulis di bawahnya. Apa pikiran negatif saya yang muncul ketika itu? Pikiran negatif itu berarti itu memang orangnya tidak suka sama saya. Bikin saya sakit hati. Bikin saya dipermalukan di depan umum. Itu memang orang jahat banget sama saya. Misalkan para peserta didik memang membenci saya karena saya kurang menarik dalam proses penyampaian materi misalnya. Boleh dituliskan? Kira-kira apa pikiran negatif saya yang muncul ketika itu? Baik. Yang berikutnya. Dari yang tadi sudah dituliskan dan sudah ditandai satu nomor. Dari semua kalimat reaksi dan rasa yang muncul. Apa pikiran positif saya atas kejadian itu? Apa pikiran positif saya atas kejadian itu? Oh mungkin ini cara Tuhan dibahasakan saya. Oh ini adalah cara Tuhan mengingatkan saya supaya saya begini. Pikiran positif saya. Saya menjadi menyadari bahwa hal yang tidak disukai para peserta didik apa ya. Boleh silahkan? Satu menit ya Bapak Ibu. Pikiran positif saya atas kejadian itu. Berikutnya, apa perasaan baru saya setelah membaca pikiran positif saya? Sebelumnya sudah menuliskan pikiran positif, perasaan baru apa yang saat ini? Setelah membaca pikiran positif saya. Kok saya jadi semakin semangat dan semakin tahu harus melakukan apa? Harus kayak gini, harus kayak gitu. Untuk yang nomor terakhirnya. Apa langkah sederhana yang akan saya lakukan agar saya bisa bergerak lagi? Misalnya, saya tidak akan mengulangi hal itu lagi. Saya akan mengurangi kebiasaan saya ini sampai saya bisa berhenti. Saya akan mengucapkan terima kasih pada orang yang sudah menyakiti saya. Karena membuat saya lebih kuat. Well, Bapak Ibu. Wah, seru ya. Ada yang tadi senyum-senyum sendiri, tiba-tiba senyum-senyum sendiri gitu ya. Ada yang bingung ngelamunin, aduh, aku kenapa ya gitu ya. Yuk, untuk lebih seru lagi, biar lebih asik lagi, boleh dong dituliskan di kolom chat-nya. Saat ini rasa apa yang muncul? Reaksi rasa yang kayak gimana? Pikirannya, perasanya sekarang lebih seperti apakah? Boleh dibantu di chatroom-nya. Oke. Apakah karena amal perbuatan saya yang kurang banyak, sehingga saya belum bisa melihat chat di tempat saya? Atau mungkin layar laptop saya yang mengalami gangguan? Kira-kira rasa apa? Uh, kesel. Kesel kenapa nih Mami Carlia nih? Rasa yang muncul adalah kesel gitu ya. Ini berarti Mami Carlia belum asepten. Rasa kesel dan happy. Di keselnya akan berubah menjadi suatu hal yang happy gitu ya Bundia maksudnya ya. Dari kesel bisa jadi happy. Mantap, awesome, luar biasa. Nah, well, jadi ketika Bapak Ibu Guru mengalami hal-hal yang dirasa bahwa akan mengganjal, dirasa, aduh aku nggak bisa ngendalian emosi aku, kalaupun misalkan aku masuk kelas berikutnya misalnya, ini akan mengakibatkan efek yang kurang baik. Karena nanti, karena nanti aku akan marah-marah nanti di kelas. Astagfirullahaladzim, ketemu ke kalian kesel karena baru ngerti ilmunya. Kirain kesel karena apa ya? Ternyata kesel karena baru tahu ilmunya. Masya Allah, aduh mereka luar biasa. Rasa yang muncul udah agak lega. Ini Mbak Fuji nanti, karena di situ masih ada kata agak, nanti bisa asepten lagi untuk releasing treatment lagi, biar benar-benar plong. Karena biasanya konotasi kata agak itu masih ada sedikit yang tersisa. Nanti bisa dibantu ya. Kalau misalkan mau dibantu, bisa nanti follow di akun-akun media sosialnya untuk kita mengikuti kelas-kelas yang lebih besar lagi untuk treatmentnya. Well, saya juga masih agak, katanya. Kata Mbak Hiday, masih agak-agak. Nah, ini kita bisa lakukan treatment lanjutan gitu ya Mbak Hiday ya. Baik, Bapak Ibu. So, maka si aseptance ini perlu kita lakukan supaya hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, hal-hal yang tidak mengenakan itu tidak terbawa, baik itu tidak terbawa pulang ke rumah, tidak terbawa masuk ke kelas pelajaran berikutnya, di jam-jam berikutnya, sehingga pelayanan pada peserta didiknya pun bisa optimal. Karena biasanya kalau misalkan sudah terganggu emosinya, peserta didik bisa jadi sasaran, bisa ngomel-ngomel, bisa marah-marah, bisa sering memberikan tugas yang banyak hanya untuk melampiaskan saja, dan kita menjadi tidak kooperatif pada peserta didik kita. Dan langkah yang terakhir adalah, apa sih yang bisa membuat kita menjadi sosok guru yang amazing? Menjadi sosok guru yang amazing adalah dengan cara melampaui batasan diri, bapak-ibu guru, dan bapak-ibu semuanya. Batasan yang kayak gimana Mas Panji yang dimaksud, yang kita inginkan adalah kita menjadi amazing teacher, tidak hanya di dalam kelas, namun menjadi amazing teacher itu juga untuk keluarga kita, baik keluarga di rumah, untuk putra-putri kita, keluarga di pondok mungkin, di pesantren, teman-teman belajar juga ketika di tempat-tempat agama yang lainnya juga bisa. Dan bagaimana cara kita menjadi amazing dengan kita melampaui batasan diri? Yang disampaikan oleh Cicero, menurut filsuf dari Romawi ini, menyampaikan bahwa experience is the best teacher, yang artinya pengalaman adalah guru yang terbaik. Maksudnya apa sih Mas Panji? Kita perlu ngapain melampaui batasan diri, dan kaitannya dengan peluang. Nah, bapak-ibu semuanya, saya mau tanya, selain mengajar di rumah, kira-kira usaha apa yang dilakukan hingga mendatangkan income dari tempat yang lain. Atau kita sebutnya dengan other income. Tempat yang lain yang seperti apa. Apakah bapak-ibu guru misalnya, saya punya tempat private less di rumah, saya merger dengan institusi pendidikan yang lain. Atau misalkan saya usaha frozen food, tadi kata Tante Suni bilang, selain saya mengajar untuk saudara-saudara, saya juga jualan frozen food. Selain frozen food, saya juga mengikuti bisnis, misalkan bisnis yang lain. Boleh dibantu yuk di chatboxnya. Bisnis MCI, Masya Allah. Ada yang kelas acceptance? Dari kelas acceptance. Nanti kita akan adakan kelas acceptance untuk yang lebih besar lagi sebutnya. Terima kasih untuk masukannya. Mbak Mekarlia. Bunliwidi katanya, bisnis MCI, Mbak Hiday. Saya bisnis MCI dari rumah, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi Mbak Hiday ini menjalankan bisnis dan juga mengajarkan para putra-putrinya ya. Well, apapun itu usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan other income, ini bisa membantu untuk menjadi kita menjadi guru yang amazing. Kenapa? Karena ketika kita kesulitan untuk meng-acceptance, ketika kita kesulitan untuk menerima, biasanya terjadi sama guru honorer, itu ketika bulanan, dapet gaji bulanan, itu biasanya agak gimana gitu ya? Mohon injun saya sedikit cerita. Karena memang ketika menerima gaji ataupun honor setiap bulannya untuk guru yang masih statusnya honorer, itu boleh dibilang di bawah angka 1 juta. Mungkin untuk guru PAUD, guru SD, boleh dibilang di bawah angka 300 ribu gitu ya. Dan hal itu biasanya menjadi emosi ketika kita masuk ke dalam kelas. Alah, ngapain sih masuk ke dalam kelas, orang dibayar cuma segitu doang. Udah lah, paling ngasih tugas doang. Udah beres. Hal-hal yang kayak begitu yang mengganggu, yang mengunci emosinya di bawah alam bawah sadar. Sehingga kita perlu experience yang baru. Kita perlu melampaui batasan diri kita tidak hanya mengajar, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah. Untuk apa sih kita perlu experience? Experience ini bisa menjadi cerita untuk para peserta didik kita. Supaya apa? Supaya nanti minat dan bakat para peserta didik itu muncul. Misalnya bercerita, masuk ke dalam kelas. Oh, gurunya cerita dulu dong. Pak guru usahanya lagi gini, gini, gini. Ternyata pak guru punya karyawan lulusan SMA, maksudnya adalah kita memberikan informasi para peserta didik bahwa di luar sana banyak hal-hal yang bisa mendatangkan income. Tidak hanya bekerja. Biasanya untuk para pelajar SMA, SMK, mindset mereka adalah pilihan cuma dua. Kalau tidak kuliah, saya langsung kerja. Dan mereka bingung ingin bekerja seperti apa. Namun jika kita memiliki experience, kita punya pengalaman, kita sudah mencoba jalanin bisnis, kita sudah coba berniaga, kita sudah coba jualan frozen food, kita sudah coba untuk menjadi kurir, dan segala macam. Maka pengalaman-pengalaman itu kita bisa ceritakan kepada para peserta didik, khususnya di SMA dan SMK. Untuk apa? Untuk melahirkan minat dan bakat. Pak, saya mau lulus nanti, mau daftar ke industri, Pak, ke pabrik ini. Mungkin enggak ya, Pak. Tapi kalau enggak keterima, baiknya gimana? Apakah saya harus nganggur? Ketika kita tidak punya experience, kita enggak bisa jelasin tuh, enggak bisa ngasih alternatif jawaban. Tapi ketika kita punya experience, oh gini aja. Dulu Pak Guru pernah sih jadi kurir, jadi ojek online. Gimana kalau kamu apply lamaran kamu ke ojek online misalnya? Mas Panji, gimana kalau misalkan siswa saya SMP? Jika SMP, experience yang diambil adalah cerita-cerita baiknya, cerita-cerita inspiratifnya, cerita-cerita yang bersifat motivasi. Yang ini bisa membangunkan, membangkitkan minat dan bakat siswa. Bahwa belajar itu tidak hanya tentang akademis, Bapak Ibu. Karena kita mau, yang kita sampaikan ini menjadi bekal untuk para siswa, untuk anak-anak kita, putra-putri kita, menjadi para putra-putri yang terdidik dan juga berkarakter. nah maka dari itu, saya mengajak Bapak Ibu, kita review lagi. Gimana sih fase yang harus kita lewati untuk menjadi pribadi tenaga pendidik yang amazing. Yang pertama tadi adalah kita peranya, persiapannya adalah, pastikan lu kita sudah memberikan waktu buat diri kita sendiri tuh. Kita sudah nyapa, kita sudah ngajak diskusi, kasih apresiasi, kasih motivasi gitu ya. Kemudian kita menguasai materi dengan cara mengupgrade diri dan recalling materi. Setelah fase peranya kita lakukan, lalu pada saat proses di dalam kelas ataupun juringnya adalah, kita mampu bersikap adaptif. Misalnya di pondok pesantren, banyak santri yang masih di luaran, itu masih nongkrong-nongkrong, atau di sekolah SD, SMP, SMA gitu, begitu jam istirahat selesai, yang lain sudah pada masuk, eh masih ada yang di kantin, ini itu nongkrong, dan itu memang sering terjadi. Maka dalam proses pembelajaran di kelasnya, kita perlu bersikap adaptif. Yang terakhir adalah, pada saat pascanya, kita perlu berdamai dengan luka batin, agar emosi yang di kelas sebelumnya tadi, atau emosi yang ada di rumah, atau emosi yang berada di ruang guru, itu tidak terbawa ke kelas berikutnya. Jadi kita bisa mengajar lebih aksik, kita bisa mengajar lebih seru, dan kelasnya menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Yang terakhir adalah, kita perlu melampaui batasan diri kita, bahwa kita sebagai tenaga pendidik, tidak hanya amazing di kelas, tidak hanya amazing untuk para putra-putri kita, tapi kita juga amazing di bidang yang lain, untuk menghasilkan other income, atau pendapatan yang lain. So, Bapak-Ibu guru dan Bapak-Ibu semuanya, saya mengajak, let's be an amazing teacher, yang bukan hanya, menjadikan peserta didik itu pintar, namun juga, menjadi peserta didik yang berkarakter. Begitu Bapak-Ibu, semua hal yang sudah disampaikan, tadi ada tiga poinnya, pra-nya apa, juring-nya apa, dan pasca-nya apa, supaya kita menjadi pribadi yang awesome, yang amazing banget, dan kita selalu dirindukan, baik itu kehadirannya, maupun penyampaian materi di kelasnya. Well, volume suaranya kurang kuat. Oh, siap, terima kasih. Terima kasih, Pak Ayan. Untuk yang lainnya, apakah suara saya mengalami perubahan volume? Monicin? Supaya nanti saya bisa lakukan cross-check. Aman ya, Bundi ya? Aman sih, mantap. Terima kasih, Mbak Nur. Terima kasih juga, Pak Ayan, sudah diinfokan. Well, Bapak-Ibu, kita masih punya waktu kurang lebih lima menit lagi. Boleh, Bapak-Ibu, barangkali ada hal yang mau ditanyakan. Kadang kurang, kata Mbak Hiday. Oke, terima kasih, Mbak Hiday, untuk informasinya, dan sudah diingatkan untuk remindnya ya. Ini sekedar informasi, di luar sana ada 138 partisipan yang kesulitan masuk ke breakout room. Di antaranya itu dari room yang lain. Jadi, saya bukannya tidak bisa memasukkan, tapi saya bingung mau memasukkannya karena ada 139, tanpa disertai nomor di depannya. Jadi, saya agak bingung memasukkannya. Barangkali itu tamu di kelas yang lain. So, Bapak-Ibu, boleh silakan barangkali ada hal yang mau ditanyakan. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan, karena mengingat waktu kita sebentar lagi untuk kita kembali ke main room. Boleh, ada hal yang mau ditanyakan? Bagaimana, Mami Kahlia? Kayaknya udah nggak sabar, udah pengen nanya. Diem dulu deh, Mami mau nanya nih. Atau barangkali Mbak Fuji, mau bertanya gimana? Bagaimana caranya mendidik putra-putri gitu misalnya? Boleh di-unmute dulu? Atau ada kesulitan untuk unmute? Mendidik suami ini gimana? Mendidik suami ya? Yang tadi itu lho, acepten penerimaan. Yang masih agak-agak. Jadi masuk kelas apa tadi? Ya, Insyaul. Membuang itu ya. Aku juga ada ikut salah sebelah sih, sebenarnya membuang-membuang hal kayak gitu. Pernah juga ya, yang Pak Jamil itu yang di kelas MCA juga pernah. Ya, di VDT itu yang acepten. Tapi memang harus ekstra khusus sekali ya. Jadi kayak detok-detoknya lebih. Detoknya. Masya Allah, luar biasa. Well, Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan buka kelas untuk acceptance khusus sekali ya. Untuk para teman-teman ibu-ibu pendidik di rumah ini. Karena memang emosinya terkadang susah ketika siswanya. Apa putra-putri kitanya konsentrasinya terbagi gitu ya. Badannya di depan buku, matanya ngeliat buku, tapi pikirannya mungkin di film Doraemon mungkin ya. Iya, betul. Atau mungkin di film-film yang lain. Kayak tadi pas mau masuk ya. Masuk kelas ini kan jam 9 tuh kan. Yes. Reddy tuh dari jam setengah 9. Adiknya bisa kerja sama hari. Ini bunda ada kelas. Tidak semua bisa masuk. Ayo mandi gitu kan. Jadi jam 7 tuh udah seru mandi. Tapi astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Masuk awal gitu kan. Mungkin apa ya. Ini loh. Kalimat yang paling tepat untuk ngomong ke anak laki dengan perempuan beda kali ya. Beda ya, betul. Apa ini? Intonasi itu juga penting. Karena kalau misalnya labelnya udah bilang, ya ada bunda tuh kalau ngomong nggak hati-hati. Kalau papa tuh pelan. Oh iya baik. Besoknya juga dipelanin. Loh kok bunda berubah? Loh kok bunda jadi four rangers gitu ya. Aduh ketawa aku. Lah katanya ada pengen yang lembut. Ini udah lembutin loh deh. Malah ketawa. Lagi mana maunya deh. Ini tuh di jam 9 udah mulai. Bunda tuh nggak sabaran katanya. Astagfirullahaladzim. Ini tuh ngomong ke sekelas. Aku ketawa. Loh 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 anakmu bilang. Ayo deh buruan mandi. Yalah. Ya gitu mas Panji gimana tuh. Kadang udah kontrol diri tapi. Ini pertanyaannya menarik. Artinya lebih ke pemakaian kalimat ya. Pemilihan kalimat ataupun diksi ketika kita memiliki putra-putri. Artinya ada anak laki-laki, ada perempuan. Untuk hal parenting ini memang jujurli. Jujurli ya. Biasanya kan actually gitu ya. Tapi ini jujurli. Jujurli memang saya belum begitu mendalami. Tapi saya akan coba jelaskan sepengetahuan yang pernah saya pelajari. Well ketika kita ngobrol, ngajak diskusi dengan putra-putri kita. Mohon izin ini 5 menit lagi. Semoga saya selesai. 5 menit. Ketika kita ngajak diskusi putra-putri kita. Yang pertama perlu kita perhatikan itu sebelum ke gender itu ke usia dulu. Karena usia sangat mempengaruhi. Setelah usia baru kita ke gender. Baru cowok cewek. Karena prinsip dasarnya sepengalaman saya. Laki-laki dan perempuan pemakaian bahasanya sama. Namun dari segi bahasa usianya yang dibedakan. Kalau ketika saya ngobrol dengan putri saya kelas 4 SD. Itu gaya ngomongnya udah agak dewasa. Ketika tidak bisa diajak keda sama untuk belajar. Kakak yang perlu kakak ketahui. Kakak boleh gak belajar. It's okay. Tapi setidaknya kakak tunjukkan bahwa kakak punya kewajiban. Kakak punya tanggung jawab sebagai pelajar. Kakak boleh gak belajar. Silahkan gak belajar. Asal tunjukkan bahwa kakak punya prestasi di bidang apa. Maka si anak itu akan memilih minatnya. Tapi kakak tuh gak suka pelajaran ini. Kakak lebih suka pelajaran matematika. Maka dia akan mengasah terus matematikanya. Dan buat saya itu gak masalah. Tapi tugas saya adalah ngerimain. Kak di sekolah itu bukan hanya matematika. It's okay. Kakak suka matematika. Kakak jago matematika. Tapi sentuh juga yang lain. Gak perlu bagus. Nilainya gak perlu baik. Tapi yang penting kakak ikuti. Tetap bisa mengikuti. Karena dengan kakak menerima, mengizinkan diri kakak untuk ikut pelajaran itu. Nanti ada hal-hal lain kak yang lebih seru lagi. Yang bisa ditambah-tambahin. Itu kalau ngobrol sama anak yang kelas 4 SD. Nah giliran ngobrol sama anak yang bungsu, yang cowok, yang kelas 1 SD. Itu gak bisa dengan cara begitu. Akhirnya, Dek, kalau misalnya adek tahu, adek kan suka ngaji. Ngaji adek buat apa? Ya buat tempat pahala. Kan adek belajar ngaji. Ya betul. Ngaji, belajar ngaji, sama belajar sekolah itu sama, Dek. Ketika adek belajar sekolah, ngerjain tema, ngerjain PR. Itu pahala loh balasannya. Karena itu bagian dari ibadah. Adek mau dapet pahala? Ya mau. Yaudah, ayo. Jadi, membedakan antara kegiatan yang memang dia sudah lakukan, yang ada di dalamnya, kita tarik ke bidang edukasi. Begitu. Kalau misalkan yang saya alami begitu. Artinya yang pertama kali kita perlu waspadai adalah usianya dulu. Usianya kan menentukan pemilihan bahasa kita ya, diksi kita. Nanti setelah usianya, nanti baru ke gender. Begitu Mbak Fuji. Kalau dari pengalaman saya. Barangkali ada dari teman-teman yang punya pengalaman lain, karena di sini ada Bu Guru Daria dan Bu Ania, tadi sempat ketendang ya. Ini beliau-beliau ini guru Pak Ut. Saya menyadari ketika di Pak Ut itu gimana rasanya. Anak-anaknya ada yang salto, koprol, jungkir balik. Naik-naik meja gitu. Gurunya digebukin. Bu Guru, mau jajaran. Macem-macem ya. Begitu Mbak Fuji kurang lebih. Oke, makasih Mas Panji. Terima kasih Mbak Fuji. Well, Bapak-Ibu, ini terus terang saya masih suka banget, masih senang banget ada di kelas ini. Namun tadi juga sudah diingatkan oleh Bung Aji bahwa merimind kita sudah tinggal 5 menit lagi untuk dapat kembali ke main room. Anda pun Bapak-Ibu nanti untuk bisa kembali ke main room, untuk Bapak-Ibu yang menggunakan ponsel, itu ada di paling atas, ada keterangan lift. Pilihnya lift breakout room, bukan lift room. tapi lift breakout room. Dan untuk yang menggunakan laptop atau perangkat PC, itu ada di pojok kanan bawah. Ada lift room itu nanti ketika diklik ada pilihan. Ada lift breakout room, ada lift room. Kalau breakout room, dia akan kembali ke main room. Kalau lift room, see you bye-bye. Nanti kita keluar lagi, nggak bisa masuk lagi. Begitu Bapak-Ibu. Maka izinkan saya untuk menyimpulkan how to be an amazing teacher, the secret is 3 poin, Bapak-Ibu. Jadi, rahasianya ada 3 poin. Itu tadi kita memahami pranya kayak gimana, juringnya gimana, paskanya gimana. Di dalam pranya, kita mempersiapkan diri kita, pastikan kitanya udah beres dulu. Ketika kita sudah beres, kita mempersiapkan dengan menguasai materi. Ketika kita sudah menguasai materi, hal-hal apa saja yang akan disampaikan nanti di dalam kelas. Kemudian, pada saat juringnya, pada saat nanti di dalam kelas, pastikan kita mampu bersikap adaptif. Jadi, kita tahu hal-hal apa yang trending nih, supaya kita menyamakan persepsi antara kita sebagai pendidik dan juga para peserta didik ataupun para putra-putri kita. Supaya kita nanti satu frekuensi. Misalnya, yuk anak-anak kita tiktokkan dulu. Ya oke, kita bisa tiktokkan dulu kayak tadi di main room ya. Awal-awal kelas tadi, kita tiktokkan dulu itu juga bisa. Dan tidak dipermasalahkan hal tersebut. Justru, hal tersebut akan membangun keseruan di dalam kelas. Dan yang paskanya, setelah kita selesai mengajar di dalam kelas, ataupun setelah kita mendidik para putra-putri kita, pastikan kita melakukan evaluasi dengan kita berdamai dengan keadaan, kita berdamai dengan lingkungan, kita berdamai dengan luka batin. Agar nanti, pada saat proses berikutnya, kita tidak mengalami emosi yang masih naik turun, yang tidak bisa kita kendalikan. Dan poin yang terakhir adalah, langkah kita perlu kita lakukan pelampauan batas diri kita. Asik ya. Kita perlu melampaui batasan diri kita. Baik, kata Bung Aji, katanya roomnya akan di-close. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk lift berikut room, nanti dibiarkan saja, karena nanti ada time remaining, ataupun waktu yang mundur gitu. Misalnya 30, 29, 28, itu akan terus mundur, itu otomatis akan mengantarkan Bapak Ibu ke mining room. Kalau kesulitan untuk lift break out room. Nah, dari situ. Saya Dupanji Mahardika, terima kasih untuk atensinya. Terima kasih juga untuk yang hadir pada pagi hari ini. Saya mau menyapa dulu, terima kasih Mbak Nurul, terima kasih Tante Suneh, terima kasih Bu Guru Daria, Bu Guru Ania, Mbak Fuji, Bundi Widi, Tante Suneh, Pak Yayan, terima kasih. Jauh-jauh dari Medan loh, luar biasa. Keuntungan di virtual adalah begini ya, Pak Yayan ya. Saya di Kabupaten Berbes, Pak Yayan di Medan, kita masih bisa bertemu, tetap buka di dunia virtual. Mbak Hiday dan THN, terima kasih semuanya. Hopefully, semua hal yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, ini berdampak tentunya ya. Tidak hanya untuk diri kita juga, tapi berdampak untuk para putra-putri kita, dan juga para peserta didik kita. Sehat selalu dan selalu bahagia. Sama-sama, terima kasih juga untuk yang sudah hadir. Makasih, Pak Pim, makasih banyak. Anji, siap, luar biasa. Pak Yayan, nanti barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh diskusi juga. Untuk, apa namanya, barangkali kesulitan, bagaimana saya menghubunginya. Tadi di flyernya, ataupun di PowerPoint-nya, itu ada alamat saya untuk follow-nya. Di situ juga ada informasi-informasi, baik tentang seputar motivasi, kisah-kisah inspiratif, dan juga hal-hal untuk releasing treatment-nya, itu juga ada di sosial media saya semuanya. Saya bantu share dulu ya. Nanti barangkali Bapak, Ibu, Pak Yayan, dan teman-teman yang lainnya, mau diskusi lebih intens lagi, bisa dilain kesempatan, atau bisa follow di sosial media saya. Well, Bapak, Ibu, terima kasih untuk hari ini. Seru banget. Dan, sebetulnya masih betah ya. Kita masih banyak banget yang perlu dibahas. Asik ya. Karena memang kaitannya dengan, gimana nih, Mas Panji, pelajaran daring, bikin saya esmosi. Enggak ya. Selesai dari sini, sudah tidak lagi emosi, karena kita sudah tahu ilmunya, bagaimana caranya kita acceptance. Bagaimana cara kita menerima. Cukup tulis saja, hal-hal yang membuat kita donggol gitu ya, yang bikin kita gedeg. Kemudian kita releasing. Oke, terima kasih. Terima kasih juga, Mbak Fuji, sama-sama. Materinya dikirim ke grup. Insya Allah, nanti akan dibicarakan dengan, adminnya dengan Bung Aji, karena setiap speaker, materinya sudah disampaikan di grup. Terima kasih juga, sudah di-remind. Boleh, Bapak Ibu, meninggalkan ruangan, kalau yang memang sudah bisa living room, breakout room, live breakout room. Karena kalau misalkan living room, nanti, waduh, kalau live meeting, nanti masuk lagi susah. Jadi, live breakout room saja, supaya kita kembali ke, main room. Terima kasih. See you, bye-bye. Saya Panji Martika, pamit mulai diri. Assalamualaikum warahmatullahi berikutu. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.